Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat Menurut dan dalam keadaan sehat Amin Kali ini saya akan memberikan Video tutorial Membuat Ajiran atau rambatan Khususnya untuk Anggur ya para sahabat Memang Pada video saya sebelumnya Saya sudah membuat Hal yang serupa Namun Memang tidak detail ya para sahabat Karena pada saat itu Kondisinya adalah Anggurnya sudah Besar Jadi saya membuat ajiran Itu belakangan Idealnya adalah begini sahabat ya Jadi kalau para sahabat mau menanam Anggur Idealnya adalah sahabat sudah Menyiapkan ya Mulai dari potnya Ajirannya Sampai ke media tanamnya Para sahabat Jadi Tidak seperti yang saya lakukan Karena yang saya lakukan pada saat itu adalah Saya menanam Anggur Dengan ukuran pot Di 50 50 liter Lalu Ajirannya belum ada Namun sudah saya tanam Nah ketika Tanaman anggur tersebut Sudah membesar Nah saya baru membuat ajiran Nah disini Menyulitkan kita Untuk menata Posisi Batang anggur tersebut Sahabat Karena Kita menanamnya kan di pot Tidak menggunakan Sistem parah Parah Ataupun Tralis Memang untuk di pot pun juga Sebenarnya Itu adalah sistem tralis Namun karena di pot Tentunya Lebih Rumit ketika Tanaman tersebut Sudah besar Makanya Bagi para sahabat Hiusnya pemula Yang mau menanam anggur Silahkan Disiapkan dulu Materialnya Yaitu Pot Diameter 60 Atau 50 Ya paling kecil 50 ya Jangan di bawah 40 Terlalu kecil banget Karena memang Bagaimanapun juga Akar itu juga Berkembang Pada sahabat Dan Perkembangan akar Kalau tidak Sesuai Dan nanti akan Mengganggu Proses pertumbuhan Ataupun proses Pada saat pembuahan Oke Para sahabat Untuk saat ini Yang sudah saya Siapkan adalah Satu Itu Potnya Dengan diameter 60 Atau Kapasitas 60 liter Lalu Lalu Pipa Almonium Dengan Diameter 8 8 8 mili Meter Dan 2,2 Jadi ada Dua Tipe ya Untuk Pipa Almoniumnya Kenapa saya Menggunakan Pipa Almonium Karena Pipa Almonium Lifetime Umurnya Lebih panjang Dibanding Material-material Yang lain Contohnya Kalau kita Menggunakan Bambu Ataupun Kayu Itu karena Harus Kena air Terus Karena memang Disiram Kan ya Gak mungkin Gak disiram Dan Berarti Ajiran Yang dari Kayu Ataupun Dari Bambu itu Terkena Air Ya Setelah Hari Juga Ajiran Tersebut Kan harus Ditanam Di media Tanamnya Nah ini Memungkinkan Ajiran Tersebut Bisa Lapuk Ya Makanya Saya menggunakan Jenis Pipa Almonium Lalu Kenapa Tidak Menggunakan Pipa PVC Pipa PVC Yang Untuk Tiang Berdiameter 2 Air 8 Itu Mungkin Yang 3 per 4 meter 3 per 4 In Ya Terlalu Besar Juga Dan Nanti Ya Pada Saat Sudah Besar Anggurnya Dia Tidak Akan Mampu Menompang Ya Karena Memang Pipa PVC Digunakan Sebenarnya Hanya Untuk Aliran Air Ya Bukan Untuk Tiang Itu Sahabat Ya Bisa Melengkung Nah Ini Orang Bagus Makanya Saya Menggunakan Pipa Almonium Lalu Kalau Para Sahabat Tanya Berapa Harganya Harga Pipa Tersebut Sudah Tiang Dan Lingkarannya Jadi Yang Diameter 8 Milimeter Dan 2,2 Itu Total 90.000 Ya Sahabat Nah Ini Tergantung Juga Dimana Sahabat Berada Karena Di masing-masing Lokasi Tentu Harganya Berbeda-beda Ya Kalau Di lingkungan Saya 90.000 Sampai 95.000 Enggaknya Sampai 100.000 Itu Termasuk Murah Lalu Untuk Potnya Itu Bervariatif Juga Harganya Kemarin Saya Beli Itu 65.000 Ya Untuk Diameter Atau Kapasitas Yang 60.000 Tergantung Di tempat Sahabat Juga Berapa Mungkin Lebih murah Dari Tempat Saya Setelah Itu Tentunya Media Tanam Nah Media Tanam Ini Terserah Dari Para Sahabat Kalau Saya Memang Media Tanam Yang Sudah Jadi Saya Ribet Ya Kalau Mau Bikin Sebenarnya Bisa Namun Waktunya Yang Kurang Jadi Saya Membeli Lebih Memilih Membeli Media Tanam Yang Sudah Jadi Lalu Nanti Setelah Kita Bongkar Baru Bisa Kita Tambahin Arang Sekamnya Ataupun Sekam Yang Mentah Yang Seperti Itu Sudah Saya Lakukan Dan Terbukti Tanaman Angkor Tersebut Masih Tetap Subur Dan Sekarang Sudah Mulai Berbunga Seperti Nah Material Mater Tersebut Yang Harus Disiapkan Seperti Lalu Ada Bor Juga Tentunya Dengan Mata Bor Dan Kabel Tis Untuk Mengikat Nah Kabel Tis Ini Saya Gunakan Kenapa Sekali Lagi Kalau Saya Menggunakan Tali Rafia Ataupun Kawat Dan Anggur Ini Selalu Terkena Siram Terkena Matahari Kalau Kehujanan Ya Kena Hujan Kalau Waktu Hujan Kena Hujan Jadi Saya Memilih Kabel Tis Kabel Tis Itu Yang Terbuat Dari Plastik Jadi Lumayan Awet Sebenarnya Tidak Masalah Tali Rafia Ataupun Tali Kawat Lebih Praktis Dan Lebih Bagus Menggunakan Kabel Tis Kabel Tis Harganya Tergantung Ukuran Dan Tergantung Lokasi Dimana Para Sahabat Berada Bagaimana Cara Pembuatannya Saya Saksikan Terus Video Saya Ya Para Sahabat Ini Pot Ukuran 60 6 Liter Bermin Bermin Tidak Bermin Cap ya ini pipa yang aluminium jadi yang besar ini ukurannya adalah diameter 22 mm sedangkan yang kecil itu diameternya 8 mm Nah untuk pipa yang besar ini kita bagi menjadi empat ya yaitu serat 150 cm atau satu setengah meter itu ada empat jadi satu batang itu enam meter ya sahabat ya jadi kita bagi empat jadi semuanya 150 nah Hai sedangkan yang diameter 8 8 mili yaitu yang untuk yang kecil itu kita bagi menjadi tiga ya ada ring bawah ring tengah dan ring atas yang bawah itu 180 cm yang tengah itu 200 cm sedangkan yang atas 220 cm jadi semua pipa aluminium ini per batangnya panjangnya ini adalah enam meter ya para sahabat Hai nah dengan eh ukuran yang 8 mm juga yang 22 mm itu harganya 95.000 ya sahabat nanti fungsinya untuk ngikat ini apa eh aluminium ini kita ikat dengan tes harus dibolong kemudian ya sekarang saya akan coba cara membuat pengkaranya maksudnya maksudnya jadi kita tekuk menggunakan potnya ya Pembelian yang kali minute ini ah masih hanya dikuti nokia ya 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 Nah kali pun cetakan cara Ya, ini kan belum begitu simetris ya, nanti kita bengkokkan dengan obeng. Saya kira ini sudah semetris ya, seperti ini, nanti tinggal kita sesuaikan dengan bentuk dari piangnya, ini yang paling bawah ya, bawah, tengah, dan atas. Cara melingkarnya sama ya, gampang seperti tadi. Oke, saya skip. Oke, kita coba lagi, untuk yang ringkaran ke dua. Terima kasih. 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 Oke, sekarang kita merakit. Ini harus diborong ya. Nah, supaya tingginya ini sama. Ini kita tandai disini. 15 cm. Jadi kita tandai 15 cm. Jadi nanti biar sama ketinggiannya disini. ya. Ya, kita harus dibuat. Ya, para sahabat, seperti ini penampakannya. Jadi sudah saya pasang untuk dua tiang. Nah, untuk memudahkan para sahabat memasang tiang ini, tiang ini harus ditandai nih sahabat ya. Saya tandain ini ya. Jadi biar tidak mengukur-ngukur lagi ya. Antara tiang-tiang ini sudah kita tandain. Jadi sahabat tinggal masang-masang aja. Ya, sehingga tingginya nanti diharapkan ya. Ininya sama ya. Nah, untuk memudahkan juga setelah dibor. Ini pasang seperti ini. Tabletisnya. Jadi nanti sahabat tinggal masukkan pipanya ke dalam sini. Ya. Ini juga memudahkan para sahabat ketika mau memasang tiangnya. Ya, para sahabat, untuk ukurannya antara ini sampai dengan atas ini. Ya, itu sekitar dua puluhan ya sahabat. Antara 15 dan 20. Jadi terserah serela apa? Selera ya saya, selera para sahabat mau berapa. Ya, kalau saya menggunakan sekitar lima belasan ya, 15 cm. Dari ini sampai ke bibir pot. Oke, para sahabat ya. Saya skip dulu. Sampai akan saya pasang lagi untuk ringnya. Untuk bulatannya atas ya. Untuk rampatannya atau yang tepat rampatannya. yang terhalisnya ya. Yang ukuran untuk pipanya 2,2. 2,2. 2,2 mm. Kecil ya. Oke. Ya, para sahabat ini sudah saya pasang untuk lingkarannya. Namun ini lingkaran yang paling bawah ya. Jadi jarak dari lingkaran ini ke bibir pot. Ya, ini adalah 30. Ya, 30. Lalu yang ke bawahnya 20. Jadi 50 ya. Nah ini kita bagi dua. Jadi nanti sama ya. Ini 30. Lalu ini 50. Ini 50. Gitu ya. Sekali lagi. Dari sini ke bawah 20. Dari sini ke sini 30. Nah. Dari ring bawah ke ring tengah. Itu 50. Lalu dari ring tengah ke atas 50. Ya. Jadi nanti selain bagus secara estetikal. Juga memang diharapkan nanti pada saat tumbuh tunas untuk tersiernya. Itu lebih bagus ya. Lebih panjang. Dan hasilnya juga memuaskan. Demikian ya, para sahabat. Kita lanjut lagi untuk rang yang nomor dua atau yang tengah. Jadi sekali lagi dari rang pertama ke rang kedua itu 50 cm ya. Ya, para sahabat ini sudah finish ya. Jadi penampakan seperti ini. Ini rang satu, rang dua, dan rang tiga. Nah, rang tiga, rang dua, dan rang satu. Nanti tinggal masukkan media tanamnya. Lalu kita pindah tanam untuk anggurnya ya. Nah, jadi besok Insya Allah saya akan membuatkan video cara pindah tanam dari polybag ke pot ini. Yang akan saya pindah besok adalah anggur jenis transfigurasi. Transfigurasi ya. Oke, para sahabat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share. Juga pancet loncengnya agar para sahabat mendapatkan video-video terbaru dari saya. Juga ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Juga kalau ada masukan, monggo silahkan. Supaya saya juga mendapatkan tambahan ilmu sehingga kita bisa saling melengkapi. Akhir kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!